Pemain senior Bali United, Fadil Sausu menyampaikan permohonan maaf kepada supporter atas rentetan hasil minor yang diperoleh dari 4 laga terakhir. Pemain yang sudah 7 musim bersama Bali United ini tak bisa menyembunyikan rasa kecewa dan sedihnya. Sekarang kami sangat kecewa dan bersedih, termasuk saya, ini tanggung jawab kami, mau sampai kapan kalah terus kami ingin menang dan tetap kompak dan kami minta maaf ke supporter, kata Fadil usai menelan kekalahan dalam laga melawan Barito Putera di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Minggu 5 Februari 2023 malam. Fadil mengatakan, para pemain sudah bekerja keras di lapangan, tapi apa mau dikata, Dewi Fortuna tampaknya belum berpihak kepada Serdadu Tridatu. Lagi-lagi mereka gagal meraih poin penuh atas tim papan bawah yang sejatinya menjadi momentum bangkit dari 3 laga sebelumnya. 3 laga sebelumnya, Bali United mengemas hasil minor, kalah dari Persija Jakarta dan imbang atas PSM Makassar serta LANS Nusantara FC. Kami sudah kerja keras tapi belum mendapatkan hasil yang diinginkan, mudah-mudahan ke depan kami bisa menang, kami harus perbaiki sampai kapan mau begini, ujar Fadil. Fadil mengajak rekan setim untuk segera berbebah mulai dari individu tiap pemain serta meningkatkan kerja sama di atas lapangan. Pemain harus perbaiki dari diri sendiri dulu untuk meningkatkan kerja sama, saling membantu tim dan meraih kemenangan, pungkas dia. Pemain harus perbaiki dari diri sendiri dulu untuk meningkatkan kerja sama, saling membantu tim dan meraih kemenangan. 1, 2, 3 Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton